Halo guys, kembali lagi dengan saya Denari dan kali ini kita bakal unboxing Samsung S23 Plus seperti ini HPnya ini merupakan Samsung seri plus dari seri S23 regular bedanya apa? bedanya adalah di bagian layar serta di bagian baterainya lebih besar untuk spek lain seperti prosesor, sensor kamera dan lain-lain kurang lebih sama tapi saya kepengen beli ini karena saya ingin mencoba apakah baterainya lebih awet atau enggak karena seri S23 regular itu menurut saya irit emang cuma kalau untuk pemakaian mobil yang tinggi saya rasa sehari itu bisa nge-charge 2 kali teman-teman dan kira-kira S23 Plus ini nanti bakal irit atau enggak nanti bakal saya review juga buat teman-teman yang pengen lihat video unboxing S23 juga ada di sini silahkan klik di atas ini saya sudah unboxing dan review S23 yang regular dan kali ini kita fokus ke Samsung S23 Plus dulu oke teman-teman untuk bagian box seperti ini ya bagian depan ada gambar Samsung S23 nya dari belakang S23 Plus ya dan ini ada tulisan Galaxy S23 Plus ini benar-benar mirip kayak box dari S23 regular kemarin dan kurang lebih seperti ini dan emang mirip banget ya untuk bagian kiri ini ada tulisan Samsung bagian atas tidak ada cuma ini ada bekas segelan bagian kiri ada tulisan S23 Plus bagian bawah ada informasi tentang IMEI internal dan lain-lain teman-teman untuk bagian belakang ini seperti ini ya tulisan Samsung Electronic Available Storage dan lain-lain dan ini adalah Samsung S23 Plus garansi resmi Indonesia saya ini beli yang varian 256GB ini ada barcode ya kurang lebih seperti ini dan hampir sekarang rata-rata tipis kayak gini oke langsung saja kita buka sama-sama ya oke seperti ini bagian pertama adalah kita pasti dapat kayak gini ini tempat untuk menyimpan kabel data terus ini ada kabel data terus ini ada kartu garansi lalu ada apa lagi nih ada tulisan-tulisan dan ada stiker IMEI dan lain-lain teman-teman di dalam sini juga ada SIM Ejector ya saya rasa SIM Ejector nya kurang lebih sama kayak seri Samsung S23 biasa kemarin wah ini gimana ini nah ini seperti ini teman-teman nah ini ini adalah SIM Ejector dari Samsung S23 Plus dan untuk harganya sendiri Samsung S23 Plus ini saya kemarin dapat di harga 9 jutaan ya itu second resmi Indonesia internal 256GB RAM 8GB kondisinya sangat baik sekali dan like new kemarin saya belinya oh ya ini untuk kabelnya sendiri ini C2C ini original by Samsung kayak gini belum branded ya Samsung S23 itu jadi ya kayak gini masih kabel biasa C2C dan tidak dapat adapter sudah pasti habis sekarang pada pelit adapter guys malah yang HP seri-seri bawah yang harga 2 jutaan 1 jutaan itu malah dapat lengkap loh kenapa yang HP mahal-mahal malah tidak dikasih adapter lagi oke ini kita kesingkirkan dulu ke sini lalu ini dia HPnya Samsung S23 Plus ini untuk ukurannya lumayan gede ya ini berbeda dengan seri biasa nah seperti ini teman-teman bagian depannya juga layarnya lebih besar ini saya bandingkan dengan HP Huawei saya ini lebih besar Samsung S23 Plus sedikit nah ini teman-teman ya kurang lebih sama sih tapi kalau dibandingkan S23 regular ini sudah pasti lebih besar dan tidak ada apa-apa lagi ya cuma segini saja tidak ada informasi juga dan emang boxnya tipis banget teman-teman oke ini kita kesampingkan juga langsung saja kita hidupkan sama-sama oke logo Samsung secure by knob powered by Android ini kira-kira berapa detik ya kalau loading dari mati sampai hidup lagi apakah cepat? harusnya sih cepat sih oke sudah nyala teman-teman dan ini adalah tampilan awal untuk Samsung S23 Plus ini sudah ada sandinya jadi ini mungkin dikasih sandi sama sellernya ini kita cek ya kemarin sandinya apa ya bentar sandinya ternyata 666 oke teman-teman seperti ini tampilan awal dari Samsung S23 Plus warna white nah ini warna white kemarin saya itu pakai Samsung S23 yang warna pink dan ini saya coba yang warna white seperti ini cakep banget sih teman-teman warna putihnya itu putih cakep sampingnya itu framenya berwarna stainless putih gitu teman-teman tapi ini gak enaknya kalau warna putih kayak gini ya stainless itu gampang banget terkeplak sidik jari nah di bagian atas-atas juga ini gampang banget terkeplak sidik jari tapi emang mewah sih teman-teman mengkilap gitu untuk letak tombol-tombol bagian kanan tetap sama ada tombol power ada tombol volume up and down terus ada satu garis antena bagian bawah sama juga USB Type-C tempat untuk sim card terus ada speaker juga ada satu microphone juga sama teman-teman precis bagian kiri cuma ada 2 garis antena bagian kanan cuma ada 1 garis antena dan ada ini mungkin microphone oh iya ini lubang untuk microphone teman-teman nah ini teman-teman layar bagian depan Samsung S23 Plus bezelnya tetap sama ya kurang lebih mirip-mirip kayak S23 regular nah kayak gini tetap tebal ya teman-teman padahal ini HP yang lumayan mahal loh barunya aja ini di atas 10 juta nah ini tebal masih lumayan tebal teman-teman lalu ini sudah support layar 120Hz nah kayak gini sudah set 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 ya terus kelebihan dari S23 Plus adalah dia mempunyai baterai yang lebih besar yaitu 4700mAh lalu ukuran layarnya juga lebih besar di 6,6 inch jadi ini sangat cocok untuk teman-teman yang suka dengan HP layarnya lebar tapi ukuran tidak terlalu besar yang ini Samsung S23 Plus merupakan salah satu pilihan benar teman-teman masih azan kita tunggu dulu ya oke teman-teman sudah selesai azan dan kita lanjut lagi ya untuk speknya Samsung ini sama-sama menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 itu merupakan prosesor yang bagus menurut saya karena sampai sekarang ini kalau saya sendiri lebih suka Snapdragon daripada Esinos bikinan Samsung sendiri ya gak tahu kenapa mungkin karena kedoktrin aja lalu kita coba itu ya sensor sidik jari sama sensor face ID atau face unlock disini harusnya pengantaran wajah ini hapus data wajah daftar oke kita coba sensor face unlocknya cepat banget guys wajah didaftarkan terus kita coba sidik jari juga ini benar-benar precis kayak Samsung S23 biasa teman-teman nah sidik jari juga disini pokoknya sama precis nah bisa semuanya ya terbuka dengan baik kita coba matikan disini muncul oke cepat sensor face unlocknya cepat juga teman-teman lalu kita coba untuk install beberapa aplikasi ya benar kita install-install terlebih dahulu oke teman-teman kita habis install-install beberapa aplikasi dan ini ada beberapa aplikasi ada Facebook Antutu Basemark TikTok Instagram Galaxy Impact PopG Mobile Sensor Box dan lain-lain ini tadi juga saya coba tes Antutu Basemark untuk HP ini mempunyai RAM 8GB dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 untuk tahun ini dapet skor segini teman-teman nah dapet skor 1.500.000an kalau yang Samsung S23 regular kemarin berapa ya lupa saya intinya gak beda jauh sama ini untuk sensor-sensor Samsung S23 Plus juga lengkap ya disini kita cek ini semuanya ada accelerometer ada nah seperti ini ada semua gyroscope juga ada dan ini gyroscope nya hardware ya teman-teman ya jadi ini mantep banget untuk kita main game open wire seperti PUBG Free Fire dan lain-lain orientation ini juga normal bahkan ini ada sensor magnetic pressure sensor ini apa ini ini buat detek suhu teman-teman atau apa ini terus buat teman-teman yang kalau habis beli HP Samsung saran saya langsung di cek dulu ya disini bintang paker 0 bintang paker nah ini kita bisa cek semua fungsinya ini ada warna red green apakah ada red pixel atau gimana-gimana shadow atau gimana blue kalau kita cek satu-satu receiver ini bunyi disini teman-teman nah bunyian oke free version ini getar HP nya oke normal ini mega kamera nanti saja ini sensor oke semuanya berpujil dengan baik ya lalu ini speaker bisa berpujil dengan baik ini grip sensor nah bisa ya ini kalau kita pegang itu ada tekan yang saya download terus ini ada touch ini untuk cek layar teman-teman nah seperti itu siat 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 samsung itu enak banget kalau mau cek-cek apa-apa gitu simple gak perlu pakai aplikasi pihak ketiga nah seperti itu teman-teman ini dari bawah langsung mentoknya oke mantap set bisa semuanya lalu buat teman-teman yang beli HP samsung pastikan kodenya indonesia kode indonesia itu diawali dengan depan RR ini kita coba cek saja bintang 06 bintang bakar 06 bakar nah disini teman-teman SN nya ini kalau depan RR itu berarti resmi indonesia dan pastikan juga kalau nomor IW nya itu sama dengan box nya ya teman-teman jangan mau kalau beli nomor seri nya itu tidak sama dengan box dua-duanya sama teman-teman lalu apalagi ya oh iya untuk kamera kita coba ini kameranya besar banget ya di 50 megapiksel kalau kamera depannya di 12 megapiksel kamera ultrawide nya 12 megapiksel kamera telepoto nya 10 megapiksel kita coba untuk selfie dulu teman-teman nah seperti ini oke ini selfie nya kita bisa pakai biasa atau ultrawide nya tapi tidak begitu signifikan kerasanya teman-teman cuma sedikit saja lihat tadi ini yang biasa ini white tidak ada bedanya sama sekali bos kita coba foto saja ya ini yang agak white saja ini hamil bekang closebook nya oke bentar ini kok tidak cermin ya oh ini si ban selfie telurnya membaliknya coba sih tes dulu nah ini teman-teman tidak penceng kayak gini ya untuk hasil kamera depannya lumayan sih bagus hampir sama kayak S23 regular ya emang kameranya itu ya lalu kita coba foto buat kamera belakang itu ada mode potret coba guys blur ini stand holder weh bagus loh kalau kamera foto yang biasa ultra weight kayak gini lalu ini ada ini apa ini lexar 3 ini hasilnya kalau buat moto itu lexar 3 ini sampai kotor-kotorannya ini kelihatan semuanya teman-teman macam lalu ya keren Samsung dan untuk mode potretnya juga cakep blurnya itu natural banget sini coba ini foto seperti ini bisa nge-batur dengan natural juga blurnya itu natural dan bagus banget emang HP flagship itu beda ya teman-teman bagus banget dan tadi baru saya pakai beberapa menit ya tadi itu pas baru hidup baterainya 89% sekarang 86% berarti sudah berkurang sekitar 6 7 8 9 3% untuk montret foto berapa ini 8 foto dan HPnya dengan kecerahan yang segini ini mode gelapnya saya off ini mode gelapnya saya hidup oke jadi mungkin segitu dulu untuk video unboxing kali ini HP ini juga bakal saya review kira-kira lebih worth it beli ini atau ambil S23 regular saja nanti saya bakal bahas di videonya dan buat teman-teman yang mau cek review S23 jangan lupa ya di atas tadi dan jangan lupa juga untuk like jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman saya dan hari saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye keren guys cakep Samsung S23 plus selamat menikmati selamat menikmati